assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa kembali di channel sivil ancora vivo tempatnya para calon engineer duduk ngobrol sambil membahas ilmu konstruksi ya struktur ya bila kemarin saya sudah membahas mengenai perencanaan plat beton satu arah sekarang saya akan membahas perencanaan plat beton dua arah untuk melanjutkan ke materi-materi seperti perencanaan struktur banok struktur kolom maupun struktur fondasi saya menyiapkan struktur yang paling atas terlebih dahulu ya supaya runtut nantinya tentunya plat satu arah dan plat dua arah ya plat satu arah sudah sekarang perencanaan plat beton dua arah oke langsung saja kita to the point ke studi kasusnya kita disediakan oleh plat beton dengan denanya seperti ini ya dengan bentang panjangnya itu 6 meter dan bentang pendeknya 5 meter jenis balok pengapitnya ada 3 balok A jenis A dan B maupun C 1, 2, 3 masing-masing balok ini berbeda kan ya dan plat ini saya beri notasi atau nama plat M nah sebelum saya melanjutkan lebih jauh ya ini pelajaran juga buat teman-teman saya dulu pernah salah persepsi ya atau salah pemahaman mengenai 3 jenis perletakan plat beton saya bahas satu-satu dulu ya plat beton yang mengalami perletakan bebas nah ini dia saya kira perletakan bebas itu adalah ini balok nah disini ada plat disini tidak ada plat saya pikir ini perletakan bebas bukan seperti itu ya teman-temannya sedangkan ini ini balok disini ada plat disini juga ada plat ya disebelangnya juga ada plat ini saya asumsikan tercepit elastis dulu ya tercepit penuh tapi itu salah ya salah karena apa karena tercepit bebas itu bukan masalah disebelangnya ada plat atau tidak ya tercepit bebas itu maksudnya oh maaf terletak bebas itu maksudnya yaitu plat beton dengan balok itu hanya diletakkan begitu saja tidak dicor secara monolit atau secara bersamaan begini ini adalah balok ya dan ini adalah plat yang biru ini itu hanya ditopangkan begini saja nah dia tidak dicor secara bersamaan ya berbeda dengan tercepit elastis dan tercepit penuh gitu jadi saya dulu menganggap bahwa suatu balok yang mengapit plat ini balok ini balok yang luar karena dia disebelangnya tidak ada plat saya kira dia terletak bebas itu ternyata saya salah dan ini ya karena disini ada plat disini juga ada plat saya pikir ini terjepit elastis begitu tapi ternyata salah nah yang benar gimana terjepit elastis terjepit elastis itu dimana suatu plat bertumbuh pada balok yang pada dibebani konstruksi tersebut akan mengalami rotasi karena kekakuan dari balok yang menjadi perletakannya plat tersebut tidak terlalu kuat lalu terjepit penuh bagaimana sebaliknya terjepit penuh apabila suatu plat diletakkan pada struktur balok yang kekakuannya sangat besar jika dibebani maka plat tersebut tidak mengalami rotasi itu terjepit penuh ya pemodelan statikanya seperti ini terjepit elastis itu tumpuannya berupa sendi mengapa begitu kan namanya terjepit iya karena dia tidak bisa menahan gaya rotasi sedangkan plat yang terjepit penuh pemodelan statikanya dia jepit ya asli jepit murni karena dia terjepit penuh ini sudah saya buktikan di software SAP 2000 menggunakan PBI manual maupun dengan software ya memang begini adanya yang lanjut lagi saya sudah menyiapkan prosedur supaya kita perhitungannya terperinci nantinya dan mudah untuk dipahami ini dia yang pertama seperti biasa adalah preliminary design preliminary design material properties yaitu yaitu mutu beton saya ambil 30 MPA mutu baja yaitu 420 MPA itu mutu 420 A bajanya lalu modulus elastisitas concrete atau beton itu 4700 akar 30 didapatkan 25 743 MPA untuk modulus elastisitas steel yaitu 200.000 MPA ini besi untuk bajanya section properties yaitu profil penampang balok A ini dia balok yang berada di bentang LY itu dimensi 30 x 65 atau 300 x 650 mm balok B dan balok C saya ambil 30 dan 60 cm atau 300 x 600 mm untuk tebal plat saya mengansum sikannya terlebih dahulu yaitu 12 cm karena dia plat lantai kalau plat dak itu 10 cm tebal selimut saya biasanya mengambil 2 cm atau 20 mm untuk tulangan lentur nah tulangan lentur ini nanti ada dua arah tulangan lentur ini nanti ada dua arah yaitu arah X dan arah Y saya ambil 16 mm lalu tulangan susut saya ambil 12 mm X maupun Y ini oke saya taruh disini dulu preliminari desain sudah lalu selanjutnya adalah kita mengidentifikasi jenis plat dan kontrol ketebalannya apakah kontrol ketebalan asumsi kita itu sudah memenuhi atau tidak yang pertama untuk mengidentifikasi perbandingan bentang panjang dan bentang terpendek plat itu harus lebih kecil daripada dua dia tergolong padua arah milik kita tadi ya punya kita tadi yaitu 6 meter atau 6000 mm per 5000 mm sama dengan 1,2 dimana ini lebih kecil daripada dua berarti plat kita termasuk atau tergolong dari plat dua arah untuk kontrol ketebalan plat gambar ini didapat dari sini nah ini 1,2,3,4,5,6 ini saya perbesar saya zoom zoom in ini teman-teman tidak usah melihat yang biru-biru ini teman-teman hanya melihat yang hitam nanti saya jelaskan ini apa nah ini adalah model konsep ya konsep setengah bentang luas atau kita bisa mengenalnya dengan ekivalen rigid frame ya ekivalen rigid frame bagaimana cara menggunakannya pertama kita harus fokus ke plat ini nah plat M maksudnya plat M dan balok A ini balok A balok A kalau kita lihat dari sisi sini kita lihat maka dia akan terlihat seperti balok T seperti ini balok A nah begini dia balok A 30 65 B nya 300 tingginya 650 tebalnya 120 lalu kita cari BE yaitu BW plus 2H min T BW 300 masukkan untuk H yaitu heightnya 650 dikurangi dengan thickness yaitu 120 didapat 1360 mm lalu untuk cara yang kedua BE sama dengan BW tambah 8T BW 300 dan thickness adalah 120 didapat 1260 mm dari kedua nilai ini kita ambil yang minimum diambil minimum yaitu BE sama dengan ini 1260 mm itu untuk setelah mencari BE kita mencari inersia pada balok ini inersia balok sama dengan konstanta dikali BH pangkat 3 per 12 nah untuk konstanta ini ada caranya yaitu ini teman-teman tidak tidak usah fobia terlebih dahulu karena ini terlihat rumit hanya terlihat rumit tapi ini hanya sederhana sekali ya teman-teman bisa mendownload ya aplikasi fotomatch untuk meringankan perhitungan ini ya ini hanya 4 elemen saja ya yang berpengaruh dalam rumus ini yang pertama BE yang kedua BW yang ketiga thickness dan yang keempat adalah height udah itu saja cuma ini pengoperasiannya bermacam-macam ya untuk BE kita ambil yang terkecil tadi ya ini 1260 BW yaitu 300 mm lalu thickness itu 120 ini height 650 teman-teman masuk-masukkan ya ini saya sudah masukkan nah didapat K sama dengan 1,76 ini sudah saya hitung ya ini lalu inersia B sudah kita bisa hitung ya sudah bisa dihitung K sekali BH pangkat 3 per 12 K itu 1,76 B 300 dikali hanya 650 pangkat 3 per 12 didapatkan hasil 12,08 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4 ini ini inersia lalu kita harus mencari inersia untuk plug-nya juga ini inersia slab sama BH pangkat 3 per 12 B nya 5000 dari mana ini konsep equivalent rigid frame kita ini yang kita analisa sekarang nah benang setengah kanan dan benang setengah kiri milik kita karena kita melihat dari sini itu adalah separuh dari 5 yaitu 2,5 dan disini juga separuh dari 5 2,5 2,5 tambah 2,5 adalah 5 5 meter atau 5000 mm dikali height tebal plat 120 pangkat 3 per 12 didapat 0,72 kali 10 ini ya lalu kekakuan kekakuan atau AFY ini saya kasih nama Y karena dia berada di bentang terpanjangnya modulus elastisitas beton dikali dengan inersia beam tadi per modulus elastisitas beton dikali inersia slab nah ini tadi didapat kekakuan adalah 16,782 itu untuk AFY1 dan AFY2 ini dia AFY1 dan AFY2 karena satu jenis nah untuk balok B ini dia kita melihatnya dari sini nah seperti balok T jadinya dimensi 30,60 sama perhitungannya sama untuk BE BW300 tambah 2 dikali hanya itu 600 kurangi tegnis 120 didapat 1260 BE juga BW300 tambah 8 kali 120 1260 ini BWnya nilai minimumnya adalah 1260 karena dia sama untuk K K ini saya sudah menghitungkan dengan rumus ini saya tidak usah mengulangnya lagi ya ini dia teman-teman masuk-masukkan saja data yang ini BW lalu BE lalu Hike-nya 600 dan teknisnya 120 setelah teman-teman masukkan didapat K sama dengan 1,775 inersia B K 1,775 dikali 300 untuk B dikali H 600 3 per 12 didapat inersia B ini 9,58 kali 10 ini lalu kita cari inersia slab nah inersia slab BH 3 per 12 nah B nya 6000 dari mana dari sini kembali lagi ke metode atau konsep equivalency kit frame kita kan balok B fokusnya nah setengah bentang terkanan kanannya kan ini 6 itu setengahnya 3 nah setengahnya ini 3 lalu sebelah kiri juga sama setengah bentang sebelah kiri juga 3 3 tambah 3 sama dengan 6 6 meter atau 6000 milimeter nah dikali dengan 120 3 tebal dibagi 12 didapat 0,86 ini kekakuhan sama rumpusnya modul elastisitas dikali dengan inersia beam tadi lalu modul elastisitas beton modul elastisitas beton dikali dengan inersia selat 11,1 oke lalu C ini nah C kita lihatnya dari sini juga gini dia tidak T ya nah dia begini L nah gini L maka rumusnya adalah B E nya ini B W tambah H minus T tidak dikali 2 tadi saya keliru ya karena dia hanya satu begini 300 didapatkan ini 300 plus 600 minus 120 karena tinggi 600 didapat 780 mm untuk cara kedua B W 300 tambah 4 kali T 4 kali 120 didapat 780 mm diambil nilai yang paling minimum karena ini sama kita ambil 780 ya untuk K konstanta saya menghitungnya dengan rumus yang sama yang ini rumusnya didapatkan konstanta 1,478 lalu saya memasukkan ke inersia B yaitu didapat seperti ini pengoperasiannya untuk B 7,98 untuk inersia slab B 3000 dari mana ini dia setengah bentang dari 6 meter yaitu 3 meter atau 3000 dikali 120 pangkat 3 per 12 didapat 0,43 kali 10 9 milimeter pangkat 4 jadi sama semua rumusnya untuk kekakuan juga sama modulus elastisitas dikali dengan inersia beam modulus elastisitas beton dikali dengan inersia slab didapat hasil 18,477 lalu hasilnya semua tadi kita jumlah lalu kita bagi 4 AFM itu AFX1 tambah AFX2 plus AFY1 plus AFY2 ini dia tadi sudah kita hitung ya per 4 didapat hasil 15,78 nah karena AFM ya karena AFM lebih besar daripada 2 maka rumus ketebalan minimum platnya adalah ln ini 0,8 ini ya beta untuk mencari ln yaitu adalah ly ly dikurangi dengan setengah beam setengah b dari beam c dan setengah beam dari beam setengah b dari beam b 300 372 5700 mm lalu ln 2 lx yang terpendek adalah 5000 sama dikurangi dengan beam ini setengah b dari beam a dan setengah b dari beam a ini dia setengah dari sini dan setengah dari sini bentang bersih ya ln ini clear spacing dapat 4700 mm untuk beta adalah ln 1 per ln 2 yaitu 5700 dibagi 4700 didapat 1,212 kita masukkan nah untuk bagaimana kok bisa tahu rumus ini ya dari sini ya fm lebih besar daripada 2 itu sudah dicantumkan dalam sni ya nah selanjutnya kita hanya memasuk-masukkan saja ln terbesar adalah 5700 dikali f ini tadi 420 per 1400 36 tambah 9 kali beta ini betanya didapat 134 mm nah ketebalan minimum asumsi kita pertama tadi adalah 12 ya atau 120 mm maka itu kurang nah disini saya mengambil yang minimal adalah 140 mm atau 14 cm itu oke ketebalan minimum kita sudah memakai yang memenuhi syarat yaitu 14 cm atau 140 mm lalu selanjutnya adalah pembebanan loading loading ini sudah saya share berkali-kali ya lewat video-video saya ya yaitu adalah ketebalan plat atau ketebalan material dikali dengan berat jenisnya tentu dari berat jenis itu dari ppiu ketebalannya itu adalah 0,14 jangan lupa kita konversikan ke meter semua nah disini saya tidak membahaskan satu-satu karena disini sudah begitu sederhana dan kompleks dl-nya ketemu 5,25 kN per meter lalu left load 2,5 kN per meter persegi ini per meter persegi karena dia bangunan rumah sakit untuk beban kombinasi gu 1,2 dl plus 1,6 ll didapatkan gu 10,3 kN per meter persegi ini saya harap teman-teman sudah bisa memahami ini ya beban sudah pembebanan sudah lalu selanjutnya adalah kita ke prosedur nomor 4 yaitu mencari momen ultimate nah untuk menentukan menentukan momen ultimate ini ada 2 versi versi Gideon Kusuma atau versi PBI 1971 saya pribadi sering menggunakan PBI 1971 juga sering menggunakan Gideon juga ya jadi sama-sama imbang saya hanya menggunakan Gideon sebagai kontrol ya kan di laporan struktur itu perhitungan software dan manualnya pendekatannya harus hampir-hampir mirip nah itu nanti salah satu saya ambil yang hampir mirip mana selama ini pengalaman saya PBI 1971 ini hampir-hampir mirip dengan software sub 2000 maka dari itu saya disini contohnya menggunakan PBI saja rumusnya seperti ini momen lapangan maupun tumpuannya untuk menentukan koefisien X nya ini yaitu dari sini Ly per LX bentang panjang bagi bentang pendek yang awal-awal tadi bentang panjangnya itu adalah 6000 per 5000 itu 1,2 jadi Ly per LX sama dengan 1,2 kita lihat di tabelnya tabel nomor 1331 kalau tidak salah itu didapatkan ini dia dengan asumsi bahwa plat ini terjepit penuh nah setelah kita dapat ini kita masuk-masukkan saja 0,01 dikali 10,3 ini apa 10,3 ini adalah beban ultimate atau Q ini teman-teman harus mencatatnya Q 10,3 dikali 5 kuadrat atau LX bentang terpendek kuadrat kali 28 yang kedua kali 20 yang ketiga kali 64 dan yang ketiga kali 56 gitu sama semua ini min ya min gitu hanya berbeda ini saja koefisiennya saja teman-teman itu saya juga menghitung hasilnya adalah ini nah karena disini nilai momen tumpuan dan lapangan maaf desain tulangan tumpuan dan lapangan saya buat sama arah X maupun arah Y nya ya maka momen LX ya momen lapangan X dan momen tumpuan X ini saya ambil yang terbesar yaitu adalah 16 nah MUX adalah 16,48 kilonewton meter atau ini ya ini tulangan arah Y ingat teman-temannya momen ultimate X itu adalah untuk tulangan arah Y gitu nah sedangkan untuk MUY yaitu ini momen lapangan Y dan momen tumpuan Y karena saya buat satu desain atau serupa desainnya diameter dan jaraknya sama maka yang terbesar adalah antara 5 dan 14 ini adalah ini 14 14,42 kilonewton meter atau 14 juta ini ya newton milimetre ini khusus tulangan arah X disini teman-teman harus ingat jika MUX adalah untuk tulangan arah Y dan MUY khusus tulangan arah X begitu momen sudah kita cari kita dapatkan lalu yang terakhir adalah kita bisa mendesain tulangan lentur dan tulangan susutnya untuk desain tulangan lentur suatu plat kita lihat dari depan maka seperti ini bentuk tulangannya pertama tulangan arah X nah ini adalah LY berarti yang berperan adalah MUY nanti tulangan arah X itu untuk depth dari tepi atas part sampai ke as tulangan arah X yaitu ini DX sama dengan H min tebal selimut dikurangi dengan ini setengah diameter tulangannya 140 untuk tebal kurangi 20 kurangi 16 didapatkan 16 ini diameternya tadi didapatkan 112 mm untuk momen nominal Y sama dengan MUY per reduksi MUY tadi adalah 14 juta ini lihat MUY 14 juta ini dia 14 juta per 0,9 untuk reduksi didapat 16 juta N N mm lalu faktor ini faktor tahanannya M N Y ini 16 juta ini per B kali DX kuadrat B nya saya ambil 1000 mm karena saya menganggap setiap lembar itu adalah 1 meter 1 meter plat gitu dikali 112 12 pangkat 2 ini dari sini DX nya didapat sama dengan 1,277 untuk M adalah F Y per 0,85 kali FC F Y 420 0,85 dikali FC 30 MPa sama dengan 16,471 selanjutnya adalah nah ini dia Rho ini adalah rumus Rho 1 per M 1,1 teman-teman masukkan saja M nya 16,471 lalu M 16,471 kali R N tadi 1,277 R N ini 1,277 per 420 ini didapatkan hasilnya ini dia 0,0312 nah karena F Y lebih besar daripada 420 MPa maka rumennya adalah ini rumusnya nah ini dari SNI ini kita masukkan 0,0018 kali 420 per F Y 420 corak-corak didapat Romin 0,0018 atau Romin 0,0014 kita pilih yang paling besar yaitu ini dan ini kita bandingkan juga dan yang paling besar tetap ini maka nilai maksimumnya Rho sama dengan ini yang diambil yang mak area steel harus yaitu Rho B dikali Dx ini Rho 0,003 dikali B yaitu 1000 asum 1 meter bentang dikali dengan 112 ini adalah Dx didapat ini 350 mm persegi nah nanti desain tulangan kita harus tuasannya harus lebih besar daripada ini untuk jarak itu harus lebih kecil daripada 3x tebal plat atau diambil 400 mm dari mana itu tentu dari SNI 3H atau 3x 140 ini adalah 420 mm nah saya ingin menggunakan yang lebih kecil daripada 420 ini saja tidak apa-apalah saya ambil 400 gitu lalu saya kontrol as perlu itu 1000 per jarak dikali dengan luas penampang tulangannya yaitu lingkaran 1000 B per 400 dikali dengan ini 3,14 x 16 ini adalah diameter tulangan tentunya per 4 didapatkan 500 nah karena ASB lebih besar daripada ASH maka tulangan ini aman digunakannya nah teman-teman lihat ini sangat boros sekali bagaimana cara mendesain supaya tulangan tidak boros yang pertama teman-teman mainkan jaraknya bila jarak ini melebihi 450 tapi tulangan masih tetap aman maka yang kedua teman-teman jangan menggunakan itu ya karena peraturannya harus di bawah 450 lalu bagaimana jika 500 tapi aman nah saya pribadi sebaiknya menggunakan diameter yang lebih kecil dari 16 bisa 12 oke tulangan arah X sudah diameter 16 jarak 400 lalu selanjutnya adalah tulangan arah Y nah DY ini dia DY tebal selimut dikurangi dengan ini diameter 1 tulangan lentur dan dikurangi setengah diameter tulangan lentur nah ini dia HTS 1 tulangan lentur dan setengah tulangan lentur didapatkan nah tulangan lenturnya diameter 16 96 mm ya lalu momen tahanan X nya sama yaitu MU MU arah X MU X dibagi 0,9 atau reduksinya ini tadi kita sudah menghitungnya ini nah 16 ini 16 juta ya didapatkan 18 ini lalu faktor tahanan MNX nah ini dia 18 ini dibagi dengan 1000 ini asum 1 meter dikali dengan DY 96 2 didapat ini lalu M sama ya FY 420 dan FC 30 didapat 16,471 lalu untuk rumus Rho nya kita masuk masukkan saja M nya ini 16 ini lalu M 16 RN nya 1,986 per 420 didapat 0,005 karena FY lebih besar daripada 420 maka Rho menggunakan rumus yang tadi 0,0018 kali 420 per FY yaitu 420 karena sama 420 kita corat hanya tinggal ini saja yaitu 0,018 atau 0,0014 saya pilih yang ini setelah itu ini nilai Rho ini saya bandingkan dengan Rho yang ini ternyata yang lebih besar Rho milik saya maka saya menggunakan Rho yang terbesar yaitu 0,005 AS harus Rho kali B kali D yaitu 0,05 dikali 1000 dikali 96 untuk D didapatkan 480 mm persegi nah nanti kita harus mendesain luasan tulangan yang lebih besar daripada nilai ini untuk jarak sama SNI nya 3x H yaitu 3x 140 tebal plat 420 atau 450 mm disini saya mengambil 400 mm saja supaya mudah pelaksanaannya nah ini dia AS perlunya 1000 B per S dikali dengan luasan tulangannya 1000 per 400 saya ambil 400 jaraknya dikali 3,14 x 16 kuadrat ini adalah diameter yang didapat 502,4 mm karena AS perlu yaitu 502 ini lebih besar daripada AS harus yaitu 480 maka tulangan ini aman tulangan 16 jarak 400 ini aman untuk arah Y lalu untuk tulangan susut tulangan susut ini langsung saja karena FY lebih besar daripada 420 MPa maka ruminya sama 0,0018 dikali 420 per FY FY milik kita adalah 420 maka bisa dicoret dan hasilnya adalah 0,0018 nah D untuk tulangan susut ini untuk D tulangan susut lihat nah DX tulangan susut sama dengan H ini H nah dikurangi dengan tebal selimut dikurangi dengan diameter tulangan susutnya yang warna biru ini tapi diameternya 12 bukan 16 lagi gitu karena diameter tulangan susut adalah 12 didapat 114 mm oke tulangan susut sudah ya tadi ya rownya diambil 0,0018 yang terbesar row 0,018 dikali 1000 dikali 114 dari sini dia 114 didapat 205,2 mm persegi lalu ada peraturan lagi untuk S&E untuk jaraknya itu harus lebih kecil daripada 5H atau diambil 450 mm 5H 5 dikali 140 adalah 700 atau 450 mm disini saya menggunakan jarak 450 saja ini untuk tulangan susutnya 1000 per 450 atau per jarak atau spasinya dikali luas penampang tulangannya yaitu dengan diameter 12 mm didapatkan asperlunya 251,2 mm persegi nah karena ASB asperlunya lebih besar daripada luas yang harus dibutuhkannya ASH harus maka tulangan ini aman desain ini aman dan tidak terlalu boros nah bagaimana kalau boros tadi sudah saya bilangnya kita hanya perlu memainkan spasinya kalau spasinya melebihi batas maksimal tapi masih aman sebaiknya teman-teman mengecilkannya atau mengurangi diameter dari tulangannya begitu tulangan susut adalah diameter 12 jarak 450 setelah selesai semua kita bisa menggambarkannya seperti ini nah plat ini maaf nah ini ya plat ini ya itu detail penulangannya seperti pada gambar ini ini adalah tulangan lapangan nah teman-teman harus bisa membaca ini ya lapangan ini tumpuan tumpuan arah X yaitu diameter 16 jarak 400 untuk tumpuan juga ini lapangan ini tumpuan ini tumpuannya itu dipasang bawah sendiri nomor 1 ini X tadi sedangkan untuk arah Y ini dipasang lapangannya dipasang bawah nomor 2 berarti diatasnya ini karena apa karena begini nah tulangan arah X ini yang pertama di bawah dan tulangan yang arah Y yang kedua setelah tulangan arah X jadi begini gambar penulangannya untuk tulangan susut itu adalah diameter 12 jarak 450 sama X maupun Y juga sama diameter 12 jarak 450 diameter tulangan tumpuan dan tulangan lapangan arah X sama diameternya maupun jaraknya lalu untuk arah Y ya diameter diameter 16 arah 400 juga sama ya cuma kita harus bisa membaca ini ya berarti ini dipasang begini nah kuda-kuda kalau di lapangan itu namanya kuda-kuda ini ya kalau kuda-kuda di plat itu begini nah plat M tebal 14 cm dipasang setinggi 350 mm 350 cm dari muka tanah atau muka lantainya MT0 gitu ya sampai sini saja ya materi plat betonnya mungkin mungkin nanti saya akan membahas mengenai materi struktur kolom struktur balok struktur kolom dan struktur fondasi tak kalah juga saya akan melanjutkan materi mengenai struktur baja yaitu batang tekan batang tarik batang tekan batang tarik sudah nanti kita akan membahas batang tekan dan balok lentur balok lentur baja dan lain sebagainya ya itu saja yang bisa saya sampaikannya pada kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati